Hai hari ini gue mau nge-review satu cushion yang lumayan terkenal brandnya dan dia baru ngeluarin cushion satu ini doang dan dia cuma punya tiga shade gitu deh tiga warna warna yang paling terang tuh yang pertama yang kedua tuh yang kayak natural gitu yang ketiga petun sen gitu ini dari eval white dari packagingnya sih bagus sih lucu warna pink ga norah-norah gitu pinknya baguslah ini sih katanya natural Dewi coverage jadi katanya sih ini nge-cover banget gitu tapi ya kita coba nanti apakah meng-cover atau tidak ini sih ya keterangan biasa aja sih di belakangnya ini gue belinya di pokoknya pas hari ini launching terus gue beli langsung hari itu juga terus di Tokopedia karena lagi diskon 30% gitu jadi cuma 105 atau 110 gitu kayaknya jadi murah terus habis itu ya udah gue beli dan ternyata nunggunya cuma sehari dan langsung sampai ini pertama kali ya kalau kata beauty vlogger tuh first impression ini kacanya nggak diplastikin tuh terus ini juga spongenya sih kayak pada sponge ya kayak pada umumnya sih terus kayak biasa lah cushion biasa ada tutupannya apa ada ini juga biar higienis kan udah ketawa masih baru jadi pas gue beli ini tuh sebenernya ini aja sih apa ngeliat di instastory gitu lagi iseng-iseng kan ngeliat apa update-update-update-an Everwhite eh pas gue liat ternyata dia nge-update ini katanya lagi diskon 30% di Tokopedia nah abis itu karena setau gue kan produknya Everwhite ini banyak banget kan yang nge-review bagus harganya juga terjangkau jadi emang gue udah kepo banget kan sama masker-maskernya terus eh karena dia ngeluarin bener-bener baru cushionnya jadi gue pengen banget nyobain gitu kebetulan cushion gue juga abis jadi gue emang lagi butuh cushion juga dan kebetulan Everwhite bener-bener baru ngeluarin banget jadinya gue beli deh langsung saat itu juga eh tulah perempuannya nggak bisa menahan karena ngetang-ngetang abis gitu terus langsung gercep banget gitu sponge-nya sih kayak biasa tuh kayak gini biasa aja sih kayak pada apa sponge cushion pada umumnya cuma gue lebih suka sponge cushionnya eh Innisfree karena kayak ini sih lembut nggak kenapa-napa juga cuma kalau yang Innisfree itu kayaknya langsung enak gitu pas dipegangnya terus tapi nggak tau sih pas dicobain ternyata langsung nggak banyak nyerep produknya terus langsung mempel ke muka sih ya itu sih lebih wow nah sebelumnya biasanya sebelum gue pakai makeup itu sebelum gue pakai makeup itu gue selalu pakai toner always pasti pakai skincare dulu kan cuma gue itu cuma pakai toner doang skincare-nya sebetulnya sih ada sih kayak krim lembab gitu-gitu cuma kadang kalau tergantung makeup-nya juga kalau makeup-nya lagi emang kayak matte banget biasanya gue pakai skincare yang lebih banyak karena ini belum tahu dia matte atau beneran dewy seperti yang ada di jadi jadi gimana kalau kita pakai toner aja dulu biar tahu ini tuh gimana bener-bener dewy banget dewy dewy banget apa enggak oke nah biasanya gue kalau udah pakai toner langsung aja biasanya gue pakai yang Innisfree tuh itu biasanya gue gini doang sih cuma kalau pakai kayak maybelline foundation yang yang dewy itu yang banyak orang pakai dah tuh itu biasanya gue harus pakai kayak lembab lagi gitu biar kayak lembabin muka banget gitu kita coba sekarang wow pas ditekan baru keluar tuh agak neken dikit dong baru pada keluar kalau dan ini agak kayak agak keras gitu sih pas di sininya cuma itu bagus jadi enggak cepat melebir kemana-mana enggak sekali pecat langsung buyar gitu bagus sih coba kita tempelkan di muka wow sepertinya keputihan hehehe 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 ini padahal gue ngambil dikit banget tuh jadi dia nggak nggak bener-bener ngambil semua produknya buat sponge-nya doang gitu bagus sih enak gini kan ini ini jadi yang ini ngelit aja ini muncul ini ikutnya coverit nya ada banget sih ini kan kalau sembamanya Wardah yang insta perfect ya, itu kan naik banget bener-bener kayak gak nutup sama sekali, kalau ini nutup sih kalau ada kas-kas jerawat gitu nutup cuma kalau tekstur emang enggak ya jadi sebenernya gue udah pake semuka tadi sebelah sini gue pake cuma segini doang dan cuma satu tap dan untuk sebelah sini sama gue cuma satu tap doang gini-giniinnya bener-bener sponsnya juga gak nyerep banyak produk gitu bener-bener bisa banget gitu loh maksudnya dia gak nyerep banyak produk akhirnya gak sayang-sayang gitu bener-bener ketempel semua di muka aduh bener-bener segini doang jadi kayak dua tap aja kalau buat yang coveragenya gak mau tebel banget, menurut gue ini cukup banget, cuma satu tap gitu doang bagus sih aku suka hasilnya juga tuh dia ini Dewi banget basah kayak pixie sih enggak tapi matte banget juga enggak jadi menurut gue walaupun dia agak-agak Dewi gitu tapi pas diaplikasiinnya itu lebih kayak kerasa matte gitu loh gak basah tapi hasilnya gak se matte itu gimana yang ngejelasinnya jadi pas diaplikasiin kan kalau gue nih kalau gue pake yang cushion yang pixie itu kan bener pas ngeaplikasiinnya kan bener-bener basah banget kayak becek banget tapi kalau sempamanya pake Maybelline yang foundationnya itu tuh yang foundation yang udah terkenal banget tuh yang Dewi juga itu kan kalau diaplikasiin malah kayak matte gitu kan jadi gue kalau sebelum pake itu gue harus pake kayak pelembab dulu gitu nah kalau ini tuh mirip-mirip sih 11-12 sama Innisfree jadi pas waktu yang Innisfree yang gue beli juga itu yang cushionnya Innisfree itu juga enak banget dipakenya mirip lah sama ini tapi harganya jauh karena Innisfree kan terpisah gitu kan ininya beda terus tempatnya juga beda harganya terus dalemnya juga beda jadi ya sekitar 190-an lah hampir 200 nah kalau sempamanya ini harganya cuma Rp10.000 itu kan udah ibaratkan udah maininya sama tempatnya sama isinya mirip gue lebih worth Titan ini sih dan hasilnya gak beda jauh sama Innisfree gitu kalau dibandingin sama Innisfree itu emang kayak 11-12 aja gitu cuma ini harganya yang lebih murah dan lebih enak sih dia kalau ntar bakal ngeluarin refillnya sih jadi kita gak usah beli sama tempat-tempatnya lagi toh kita udah punya tempatnya kan kayaknya sih ini bisa sih ntar ada refillnya soalnya kayak tuh kayak ininya tuh gak nyambung kayak bisa dicopot gitu ya semoga ya ada refillnya kalau nilainya dari 1 sampai 10 itu nilainya 9 kali ya karena dipakainya tuh enak banget dikit aja dipencet tadi tuh cuma setengah cushionnya itu aja tuh pas di eh setengah sponsnya itu aja pas di aplikasiin tuh tuh bener-bener bisa setengah muka gitu jadi ya paling cuma 2 tap lu udah bisa semuka gitu dan coverage nya tuh ada banget padahal cuma sekali sekali tap-tap-tap gitu sekali ini sekali setengah ini sekali jadi bener-bener enak banget sih bagus banget tuh hasilnya hasilnya sih dui eh hasilnya dui cuma pas diaplikasiin itu gak becek banget yang gue suka tuh itu koin pertama gak becek banget pas diaplikasiinnya terus gak langsung nge-set juga karena gue gak terlalu suka sama foundation cushion atau base makeup yang kalau dipakai tuh langsung kayak nge-set banget gitu loh jadi kayak kalau semamanya digeser tuh malah jadi kayak anggur-adul gitu loh gak-gak-gak jelas gitu jadi gue gak suka kalau yang kaya gitu-kaya gitu kalau yang becek banget pun jadinya pas udah selesai kita pake tuh kayak masih basah aja gitu mukanya kayak belum nge-set sama sekali kayak gak nyerep di muka gitu jadi makanya gue kalau semamanya pake yang kayak fiksi yang agak basah gitu atau yang dui banget pasti gue pake ini gue pake kayak bedak tabur gitu tapi yang gak ada warnanya jadi warnanya tuh putih gitu aja menurut gue sih ini bagus sih makanya gue kasih nilai 9 karena gue juga nemuin cushion yang kayak gini juga kan tapi harganya lebih mahal jadi menurut gue jadi menurut gue ini tuh lebih harganya lebih pas di kantong terus juga coveragenya ada bisa di build gitu kan kalau semamanya kayak gini tuh kayak buat daily aja tapi kalau semamanya pengen lebih nutupin lagi tuh menurut gue ini bisa banget sih bisa banget dan karena kulit gue kan kering ya karena kulit gue kering dan gue tadi cuma pake toner doang disini sih gak gak keliatan kayak kering banget gitu enggak dan dui basah banget juga enggak jadi menurut gue nih pas di tengah-tengah sesuai yang gue mau gue tuh mau base makeup tuh yang gak basah banget gak kayak orang abis keringatan nge-gym gitu enggak juga kayak matte bener-bener apa nge-set banget gitu enggak gue juga suka yang kering gitu jadi ini udah pas banget sih bener-bener keliatan natural banget kalau sekali pake tuh kayak tuh dia gak cakey bagus lah pokoknya kenapa gue ngasih nilai 9 everwhite bener-bener keren banget bisa bikin cushion yang bener-bener sesuai sama yang gue mau yep itu review gue tentang everwhite cushion jadi buat kalian yang kulitnya kering menurut gue sih ini cocok sih pas gitu jadi gak terlalu keliatan kering banget dan buat yang gak terlalu basah yang gak terlalu suka basah banget juga ini pas banget sih menurut gue ini bisa dipakai buat kulit berminyak juga bisa dipakai sama kulit kering juga kombinasi juga menurut gue bisa jadi pas banget kalau kalian mau nanyain tentang cushion everwhite kalian bisa nanya langsung di komen di bawah dan semoga aja kalian bisa cepet-cepet itu sembilan 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 oke jadi dadah selamat mencoba bye bye dadah dadah